Pada soal ini, kita diminta untuk menyatakan pecahan 3 per 4 ini ke dalam bentuk pecahan desimal, persen, dan per mil. Pertama, kita nyatakan dulu ke dalam bentuk desimal. Nah, cara menyatakan 3 per 4 ke dalam bentuk desimal yaitu dengan melakukan bagi kurung. 4 atau penyebutnya kita taruh di luar, kemudian 3 di dalam. Nah, karena 3 tidak dapat dibagi dengan 4, maka kita tambahkan di sini 0, sehingga di sini dapat kita tambahkan 0. Nah, 30 dibagi 4 sudah bisa. 30 dibagi 4 itu dapat kita tulis 7. 7 dikali 4 itu 28. 30 kurang 28 itu 2. Nah, sekarang kita tambahkan lagi 0 di sini, karena 2 tidak dapat dibagi dengan 4. Nah, 20 dibagi 4 itu 5. Jadi, 5 dikali 4, 20. 20 kurang 20 itu 0. Jadi, kita peroleh bentuk desimal dari 3 per 4 yaitu 0,75. Sekarang, kita ke bentuk persen. Nah, cara mengubah 3 per 4 ke bentuk persen yaitu 3 per 4 ini, kita akan mengubahnya ke dalam pecahan yang memiliki penyebut 100. Nah, di sini kita akan mencari berapa pembilangnya atau X-nya dengan melakukan kali silang. Jadi, 3 dikali 100 itu 300. Kemudian 4 dikali X itu 4X. Nah, masing-masing ruas kita bagi dengan 4, jadinya X sama dengan 300, dibagi 4, ini sama dengan X, 75. Nah, 75 ini kita substitusikan ke sini, jadinya X per 100 sama dengan 75 per 100. 100 ini dapat kita tulis 75 persen. Jadi, kita peroleh bentuk pecahan persen dari 3 per 4 yaitu 75 persen. Oke, sekarang kita ke bentuk per mil. Nah, cara mengubah 3 per 4 ke dalam bentuk per mil yaitu kita akan mengubah 3 per 4 ke dalam bentuk pecahan yang memiliki penyebut 1000. Nah, tapi di sini kita harus mencari tahu dulu nilai X-nya atau pembilangnya dengan melakukan kali silang. 3 dikali 1000, 3000. Kemudian 4 dikali X yaitu 4X. Nah, masing-masing ruas dibagi 4, jadinya X sama dengan 3000, dibagi 4, ini sama dengan 750. Nah, 750 ini kita substitusikan ke sini, jadinya kita peroleh X per 1000, ini sama dengan 750 per 1000. Atau dapat kita tulis 750 per mil. Nah, kita peroleh bentuk per mil dari 3 per 4 yaitu 750 per mil. Oke, sekian. Sampai ketemu di soal selanjutnya.